Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiamat merupakan rukun iman yang kelima Yang dipercaya umat Islam pasti akan terjadi Namun tidak satupun makhluk mengetahui kapan peristiwa akhir kehidupan alam dunia tersebut akan berlangsung Akan tetapi Allah SWT melalui Rasulullah SAW sudah mengabarkan tanda-tandanya Makkah menjadi salah satu kota di muka bumi yang disebut Nabi Dalam menunjukkan tanda bahwa kiamat sudah dekat Pertanda yang disebutkan Nabi ini dahulu dianggap mustahil terjadi Namun apa yang ada di kota Makkah saat ini benar-benar menunjukkan kondisi seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW Tanda-tanda kiamat tersebut benar-benar sudah muncul di Makkah Yang pertama Bangunan tinggi melebihi gunung Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat adalah ketika Banyak bangunan yang tingginya melebihi gunung Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa bangunan-bangunan tingginya begitu menjulang Ibn Syaibah meriwayatkan dengan salatnya kepada ya la'ibnu atau dari ayahnya Dia berkata pada suatu hari aku menuntun talis ke Kang Onta Abdullah bin Amr lalu beliau berkata Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Makkah dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya Maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu Dua Gunung-gunung di Makkah mulai berlubang Nabi juga menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi jika gunung-gunung di kota Makkah sudah berlubang Hal ini tentu sulit dipahami oleh masyarakat pada masa kehidupan Nabi Namun ternyata hal itu sudah terjadi saat ini Gunung-gunung di kota Makkah kini sudah berlubang dalam bentuk terowongan Makkah juga dijuluki kota terowongan Karena memiliki puluhan terowongan Pada tahun 2011 saja Makkah memulai pembangunan 55 terowongan Melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan Tiga Bayangan Ka'bah tidak lagi tampak Baginda Rasulullah SAW juga bersabda bahwa Kiamat akan terjadi jika Allah Al-Sa'adah telah membentang bayangannya Sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi nampak Al-Sa'adah merupakan salah satu dari pengertian kiamat Sementara di Arab Al-Sa'adah juga bermaksud sebagai jam Karena itu sah mengartikan secara langsung waktu kiamat Yang hampir juga terjadi apabila bayang menara jam menutupi Ka'bah Sementara di Arab Al-Sa'adah